Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Live Update Tribun News. Kita menuju kabar berikutnya. Dan Rem 092 Maharaja Lila. Beriksaan tadi, Rifqi mengunjungi prajurit perbatasan Republik Indonesia-Malaysia di Nunukan. Dalam kunjungannya yang pertama ke Kabupaten Nunukan ini, Rifqi menyampaikan saat ini kondisi di perbatasan masih terbilang kondusif. Dan bagaimana suasana kunjungan itu sudah bergabung bersama kami, Rekan Febrianus Felis, Pertawan Tribun Kaltara di sana. Halo Rekan Felis. Ya, halo Rekan Dea. Apa saja agenda dan Rem 092 Maharaja Lila, Berikjen TNI Rifqi ini selama berkunjung di perbatasan RI Malaysia-Malaysia Kabupaten Nunukan? Baik, Dea. Berikjen TNI Rifqi bersama sang istri dan rombongan tiba di Pelabuhan PLBL Limijimunuluk pada Selasa 18 Januari sore kemarin. Dan pada saat tiba, ia bersama sang istri dan rombongan sudah berkunjung ke Patok 3 PB 2 Aji Kuning di Pulau Sepatik dan juga meninjau sejumlah pos-pos perbatasan yang ada di Pulau Sepatik seperti di pos Bukit Keramat, pos Bambangan. Dan setelah dari sana, mereka juga mengunjungi atau meninjau langsung Makodim, Makodim 09.11 di Sungai Fatima dan juga langsung menuju Koti Satga Tampas. Dan Rifqi juga menyempatkan diri, menyempatkan waktu maksud saya untuk berkunjung ke, mengecek langsung Rusun Awah yang selama ini menjadi tempat penampungan sementara pekerja migran Indonesia dari Malaysia dan juga meninjau langsung kondisi di Pelabuhan Tunontaka, Nunukan. Dan saat ini, Brigjen TNI Rifqi bersama sang istri dan rombongan sudah dalam perjalanan pulang kembali ke Tanjung Selor. Begitu dia. Lalu apakah ada catatan khusus dari Brigjen TNI Rifqi ini setelah meninjau sejumlah pos-pos tadi yang Anda sebutkan? Ya, untuk Brigjen TNI Rifqi sendiri berhubung karena baru menggantikan posisi dan rem sebelumnya, Brigjen TNI Suratno sehingga Rifqi menyampaikan bahwa beliau hanya menjalin silah terami terlebih dahulu terhadap Satuan Tiritu Dolar Kodi maupun Satgas Pantas sehingga belum bisa menyampaikan banyak hal terkait kondisi perbatasan. Namun mengenai agenda hari ini untuk tinjauan sementara masih hanya di seputar pos-pos perbatasan dan juga KOTIS dan juga MAKKODIM. Begitu dia. Iya. Terakhir, Felis, apa saja pesan yang disampaikan Brigjen Rifqi ini pada para jurid di perbatasan saat kunjungan pertama kalinya ini dinunukan? Ya, Rifqi juga meminta agar para jurid di perbatasan baik itu KODIM maupun Satgas Pantas untuk tidak terlibat di dalam peredaran narkoba mengingat dinunukan ini menjadi pintu masuk peredaran narkoba dari negeri jiran Malaysia. Termasuk di samping menjaga perbatasan juga Rifqi mengatakan kemungkinan ada ancaman-ancaman dari negara tetangga sehingga dia meminta para jurid untuk selalu siap-siaga, baik itu personel, material, dan juga senjata. Dan paling penting juga kata Rifqi untuk para jurid selalu menjaga kesehatan agar maksimal di dalam melakukan penjagaan perbatasan RI Malaysia. Begitu dia. Baik. Tribunus terkait kegiatan ini, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama dengan Rem 092, Maharajarila, Brigjen TNI Rifqi. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Ijen Jumanan, mungkin untuk Satgas dan Kodim mungkin dan seluruh gajarannya penekanannya untuk penugasan di perbatasan pendidikan. Satuan Kodim? Ya. Maksudnya Kodim sama Satgas Pantas, tidak hanya Satgas gitu? Ya. Kalau Kodim itu ada tugas khusus, yaitu dia melaksanakan fokus kepada ketahanan pangan terutama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan. Nanti akan kami rumuskan dan akan kita korniasikan dengan pemerintah daerah setempat apa yang menjadi fokus kita yaitu kegiatan bersebaran nasional. Umpamanya kalau memang harus kebutuhan beras, oh berarti kita tanam padi. Kalau perlu kita tingkatkan gandum, maka akan kita kordimir nanti masyarakat-masyarakat petani di wilayah perbatasan, terutama di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau untuk menanam gandum. Umpamanya gitu. Tetapi tugas umum seperti biasa, di mana di dalam Undang-Undang TNI No. 34 tahun 2004 itu ada namanya tugas operasi militer selain perang. Di dalam OMSP itu ada 16 poin. Di antaranya adalah membantu kepolisian, membantu pemerintah daerah, menjaga perbatasan negara, itu ya, itu rutin ada 14 poin. Untuk Satgas sendiri? Kalau Satgas sudah jelas, dia menjaga perbatasan wilayah negara tidak boleh bergeser, berkurang sejengkal tanah pun. Pertama. Yang kedua sudah jelas terhadap masyarakat kita, baik yang menyebrang ke negara tetangga, maupun pelintas batas yang dari negara tetangga ke tempat kita. Nah, sekarang ini kan sedang terjadi pandemi corona, itu juga menjadi tugas tambahan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!